masih bersih karena tidak ada hujan jadi masih kinclong busnya kita puterin dulu yuk depannya kayak gini barang-barangnya di bagian atas nanti kita bakal berhenti di Cirebon kayaknya di Cirebon nanti ada barang lagi semoga ya belakangnya kayak gini suara mesinnya sih kedengaran suara mesin yang terawat ya teman-teman ini bus emang dari sisi mesin transmisi dan kawan-kawan kayaknya terawat banget soalnya kalo aku ngeliatin si drivernya itu ngoper giginya tuh enak banget ngopernya oke jadi kita tunggu mungkin sebentar lagi kita akan diberangkatkan kembali dari rest area km 229 soalnya penumpangnya belum ada yang naik ya ada sih cuma beberapa yang baru naik sisanya masih pada makan di sana-sana oke teman-teman sekarang jam setengah 9 pagi ini kita tiba di loket atau kantor perwakilannya ALS di Cikampek jadi ini berhenti di Cikampek lumayan lama loh biasanya di atas satu jam biasanya dan ini aku mampir bukan mampir sih ini aku nyebrang jadi di depan kantor perwakilan ALS Cikampek itu ada mesjid gak sekalian sholat duha gitu ya jadi sudah selesai sholat ini mau kembali lagi ke kantor perwakilan ya beginilah seninya naik bus ALS ya harus banyak-banyak sabar karena kalau kita bandingkan dengan bus Rosalia aja jam segini itu udah nyebrang ke Sumatera tapi naik bus ALS ini kita masih di Cikampek kemungkinan ini kita naik kapal nanti malem jadi luar biasa banget sih memang harus memiliki kesabaran